Adanya pencemaran tumpahan minyak yang terjadi di RT18 Gang Jagung Kelurahan Karang Harapan menimbulkan kerugian bagi masyarakat sekitar. Selain karena aroma tumpahan minyak yang menyengat, limbah tersebut juga merugikan petani sekitar yang tidak bisa memanfaatkan air sekitar drainase akibat tercemar minyak. Saat dikonfirmasi, salah satu petani kebun Yakob Samperuru menerangkan persoalan ini bukanlah hal baru di lingkungan setempat. Bahkan ia mengakui tidak tahu harus mengadukan hal ini kemana dan dengan siapa lantaran dirinya memiliki pengetahuan terbatas. Sebelum adanya pencemaran aliran air pada sungai yang saat ini menjadi drainase, ia dan petani lainnya cukup terbantu menjalankan aktivitas pergemunan sayur. Namun saat aliran air tercemar, beberapa petani menjual lahannya lantaran tak bisa menjalankan aktivitas berkebun dengan normal. Meski sudah berulang kali tercemar limbah minyak, Yakob mengaku tidak pernah mendapat pertanggung jawaban dari pihak terkait dalam hal ini Pertamina. Video bang, bawa apa ya? Saya katanya, masuklah di Pertamina Pak. Tapi saya orang-orang bodoh, nanti saya masuk di situ, apa perlu kita? Jadi saya itu, ya untung ini ada teman sama si apakah namanya itu. Ya, kemarin. Ya, kalau pariknya itu kami aduh namanya, ya pakai tenaga manual aja lah. Pokoknya kalau ada yang sumbat-sumbbat itu bersihkan. Ya, supaya airnya lolos di sana. Agus Dian Jakaria melaporkan. Terima kasih telah menonton!